Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko kendil smart sekarang ini saya ada servisan Lenovo dan ini tipenya K5348 atau K6not jadi Lenovo K6not ya kasusnya handphone ini tidak bisa mengecas dan sepertinya konektor casnya ini longgar atau barangkali sudah house ya Hai ini saya coba bersihkan tetap tidak ada respon jadi ketika kita colok casan ini diam saja tetap tidak ada respon walaupun sudah saya coba bersihkannya dan handphone ini masih hidup karena masih posisi baterainya masih ada isinya ya kita coba nyalakan kemudian kita akan fokus pada konektor casnya disini yang bisa kita lakukan ketika handphone ini tidak bisa mengecas kasus Lenovo K6not ini kita bisa mengganti papan konektor cas bawahnya atau boot bawahnya dia biasanya berikut konektor konektor casnya itu kita bisa lakukan dengan mengganti satu set papan konektor casnya ataupun kita juga bisa mengganti konektor casnya saja Oke ini kita matikan lagi inputnya tadi sempat kita coba hidupkan ya kemudian kita lepaskan backdoor nya sebentar ini agak keras backdoor nya ya kita harus cari celah dulu agar backdoor nya ini bisa terbuka jadi sekali lagi khususnya buat teman-teman pemula kita disini kita berbagi tutorial saja mengatasi Lenovo K6not kasusnya tidak bisa mengecas ketika kita colok kabel casan itu tidak ada respon yang saja kemudian ini masih ada segel ya infonya ini masih bersegel jadi saya tidak tahu apakah pernah digongkar atau belum Oke dan kemudian untuk bautnya ini baut bintang ya menggunakan ubeng tempat jadi ini baut model lama ya bautnya itu kayak handphone Nokia jaman kita bisa gunakan obeng tempat kalau dulu biasa kita gunakan untuk membongkar handphone Nokia Oke kita lanjut ini kita bongkar penutup penutup dari boot bawahnya atau boot konektor cas bawah ya jadi ini obengnya ini obengnya ini obeng lama tempatnya ini obeng ini sudah lama banget ini saya nih ada kali 15 tahunan ya ini obeng legenda jaman handphone handphone Nokia dulu ya ternyata masih bisa kita gunakan oke lanjut kita congkel ini bajer ya sekaligus penutup boot bawahnya jadi penampakannya seperti ini ya kita lihat konektornya memang sudah menghitam barangkali memang longgar ataupun korosi kita lepaskan ini lebih fleksibel yang menghubungkan ke mesin atas kemudian ada antena kita lepaskan dan disini kita tanpa membongkar bagian atas ya tanpa melepas baterai Oke langsung saja kita congkel untuk papan konektor casnya jadi buat teman-teman kalau tidak mau ribet tinggal ganti sepapan seperti ini seset ya jadi tinggal nempel saja dan selesai tetapi untuk kesempatan kali ini saya akan coba ganti konektor casnya saja karena untuk papannya masih bagus ya masih ori dan untuk konektor casnya ini banyak persamaan oke langkah selanjutnya kita akan lepaskan konektor casnya dan kita cukup gunakan solder saja ya kita kasih timah atau timpa timah seperti ini agar mudah terlepas karena biasanya untuk ebut bawah atau papan bawah seperti ini tidak usah menggunakan blower ya kita cukup gunakan solder kalau susah kita bisa gunakan dua solder kita coba dulu ini kita gunakan satu solder yang penting soldernya ini panasnya maksimal kita colek-colek seperti ini saja ya dan terlepas ini cukup mudah ya untuk melepaskannya tanpa menggunakan blower dan tentunya kalau kita gunakan blower itu kurang aman takut yang lain kena panas ya jadi lebih aman kita gunakan solder seperti ini untuk melepas konektor cas pada papan bawah atau boot bawah selanjutnya kita rapikan kemudian kita bisa bolongin atau lubangin kaki-kakinya ada empat kaki disitu ya kita gunakan tembaga pengangkat timah seperti ini ini biasanya langsung bolong ya jadi ketika kaki-kakinya ini bolong atau berlubang itu cukup gampang nanti ketika kita memasang konektor yang barunya ya ini sudah bolong kelihatan ya bolongnya kemudian kita siapkan kita bersihkan saja dulu lalu kita cari sebentar untuk menggantinya ini jadi untuk konektor model seperti ini banyak ya ini memang khusus buat Lenovo dan biasanya Lenovo ini malah banyak bersamaannya untuk handphone lainnya Oke kemudian untuk pinnya seperti biasa pin pada konektornya ini yang bagian bawah kita kasih timah sedikit ini tujuannya nanti ketika kita tempel pada papannya itu mudah menempel ketika kita solder ya kita kasih timah yang bagian bawah kemudian tinggal tempel jadi ketika kaki-kakinya itu sudah bolong atau sudah berlubang ini gampang sekali tinggal tempel saja kemudian kita bisa mulai solder di bagian kakinya dan pastikan tidak bergeser pin pada konektornya itu persisi dengan pin yang ada di papan bootnya ya Oke kita lanjut dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin maksud saya tidak ingin berlama-lama ya kalau ada stoknya ganti saja satu set boot bawahnya atau papan konektor casnya ya tentunya tinggal tempel saja dan selesai oke untuk kaki-kakinya ini sudah kuat sudah aman tinggal kita men-solder pinnya ya seperti biasa untuk model seperti ini hanya ada lima pin kita solder semua saja kita solder kita rapikan dan ketika tadi yang di bagian bawah sudah kita kasih timah ini memudahkan ketika kita men-solder saat ini itu mudah menempel ya kita lanjut terus kita solder dan pastikan solderannya ini kuat dan tentu saja jangan sampai ada yang beradu atau ada yang menempel antara pin satunya dengan pin lainnya kita bersihkan dulu dan ini saya kira sudah rapi ya solderanya sudah mantap kita lak dulu ya sampai disini kita tinggal tempel saja dan kemudian kita tes hasilnya dan hati-hati ketika baterai atau soket baterainya tidak kita lepas ini harus sekali tempel ya jangan goyang-goyang takut terjadi konslet ya baterainya ini tidak dilepas karena yang bagian atas memang tidak kita bongkar jadi masanya sekali tempel saja ya seperti ini jadi sekali tempel ya jangan diulang-ulang takutnya ngegeser terus terjadi konslet karena baterai apa namanya baterainya memang tidak kita lepas kemudian kita coba colok casan ini sudah siap kita tes oke sudah terasa getar dan sudah ada logo Lenovo ini sudah ada responnya kita tinggal menunggu mudah-mudahan sudah normal kita tunggu ini ya sudah ada lambang baterai ada persentase baterainya disitu saya kira sudah mantap kita bisa lepas kembali dan kemudian tinggal kita rapikan saja jangan lupa ini antenanya ya jangan sampai lupa kita pasang dan sebenarnya kerjaan seperti ini cukup mudah ya cukup simpel cukup mudah kita pasang lagi penutupnya jadi penutupnya ini sekaligus speaker dering ya atau bajer kita bawa ulang dengan menggunakan obeng legendaris hahaha kita tutup kembali backdoor nya dan sebenarnya sudah selesai kita bisa coba lagi coba lagi colok casan oke mudah-mudahan ini sudah aman sudah mantap tidak ada masalah ya ini tadi bekasnya yang kita ganti jadi hanya sekecil ini yang kita ganti ya kita tunggu oh ini enggak oh ya oke masih tetap aman ya dan kita goyang-goyang juga masih mantap tidak putus-putus ini mantap dan sudah paten jadi yang kita kerjakan adalah lenoco k5348 k6 not coba kita Nyalakan kita akan lihat dalam posisi posisi menyala dan ketika kita colok casan ini tampilannya seperti apa ya tunggu sebentar walaupun ini saya sudah yakin sudah mantap sudah bisa mengecas tetapi kita akan coba lihat tidak ada salahnya posisi kabelnya posisi menyala kita cas ya maksudnya seperti itu oke sudah mantap itu ada labang peternya sekian dulu terima kasih dari saya Joko kendal smart semoga ini bisa bermanfaat akhir kata dari saya salam handbook operator handphone hai 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 Ayo hai hai Terima kasih.